Red Sparks akan menghadapi ujian berat saat melawan GS Caltex pada laga ketiga putaran keempat Liga Voli Korea yang akan berlangsung Sabtu 6 Januari siang di Chungmu Gimnasium. Setelah meraih kemenangan 3-1 atas high pass, Euphoria Red Sparks kini diuji oleh tim peringkat ketiga GS Caltex. Pertandingan ini menjadi tantangan serius bagi opposite hitter Megawati Hangestri Pertiwi untuk bangkit kembali. Performa Megawati dalam dua laga terakhir menunjukkan penurunan. Terlihat dari persentase serangan dan torehan poin yang tidak memuaskan. Saat bersuap Pink Spiders, Megatron hanya mampu mencetak 11 poin dengan rasio serangan sukses 35, koma 71 persen. Sedangkan melawan high pass, torehan poin Megawati turun drastis menjadi 8 poin dengan attack success rate sebesar 40 persen. Meski begitu, persentase ini belum menjadi yang terburuk. Karena pada putaran kedua melawan Pink Spiders, Megawati mencatat attack success rate sebesar 30,36 persen. Namun berhasil mencetak 19 poin. Megawati perlu segera bangkit, terutama dengan performa unggul dari Kapten Red Sparks, Lee So Young, yang mencetak poin lebih baik darinya dalam dua laga terakhir. Kapten Lee So Young berhasil tampil impresif. Tantangan berat bagi Megawati dan Red Sparks datang dari GS Caltex, yang telah memenangkan 4 dari 5 pertandingan terakhirnya. Dalam rekor pertemuan, GS Caltex bahkan menang dalam empat laga beruntun melawan Red Sparks. Namun, ada peluang bagi Megawati dalam pertandingan selanjutnya, mengingat GS Caltex tidak memiliki pemain dengan catatan blok yang bagus. Giselle Silva, top score GS Caltex, hanya memiliki 0,33 blok per set. Demikian juga middle blocker Soo Ji Han. Kehadiran pemain-pemain dengan poin blok rendah ini bisa dimanfaatkan. Megawati untuk mencetak banyak poin. Dalam statistik Liga Voli Korea, Megawati Hangestri Pertiwi memiliki potensi besar untuk unggul melawan GS Caltex yang bergantung pada skor blok rendah. Semua mata tertuju pada bagaimana Megawati akan menghadapi tantangan ini dan apakah Red Sparks dapat mengatasi rekornya yang kurang menguntungkan melawan GS Caltex. Hanya waktu yang akan menjawabnya. Semoga Megawati dan Red Sparks dapat kembali ke jalur kemenangan pada pertandingan mendatang. Terima kasih telah menonton!